Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa DPD RI mendorong peningkatan pejualan kopi muncar di Kabupaten Temanggung melalui ajang promosi. Bahkan DPD RI akan memfasilitasi untuk mempopulerkan salah satu komoditi terbaik tandah air baik di ajang kegiatan dalam maupun luar negeri. Anggota DPD RI Denti Eka Widi Peraltiwi bersama petani melakukan panen kopi jenis robusta di Desa Muncar, Kejamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Denti menyampaikan promosi tersebut akan fokus pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sebagai wujud konkret, perhatian DPD RI memfasilitasi dan meningkatkan peran berbagai asosiasi dalam memajukan UMKM di daerah, sehingga kopi lokal dapat menembus pasar ekspor. Mengingat Indonesia sendiri masuk dalam tiga negara terbesar produksi kopi, dengan peningkatan kualitas produksi dan inovasi teknologi pengelolaan, kopi Temanggung diharapkan dapat bersaing dan juga dapat diterima di negara luar, sehingga akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini yang merupakan peluang, peluang bagi kita semuanya untuk ternyata kopi ini luar biasa dan Temanggung punya. Jadi saya setiap kesempatan dimanapun berada selalu bawa kopi dari Temanggung khususnya Muncar. Jadi dengan berbagai macam potensi ini, ini menjadi salah satu unggulan.